Hai bagaimana perkembangan laporan Ayu Ting Semplic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Ayu Ting desus dimana p initial kalian berada jumpa kembali bersama Hiliat TV, channel youtube Yang akan memberikan informasi terbaru ter-out-out tentunya mengenai Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru ter-out-out tentunya mengenai Ayu Ting Ting Dan informasi yang kami disampaikan pada kesempatan kali ini Di sini ada pernyataan heboh lagi Aduh yang lagi panas lagi nih Ternyata Kardi Kedama Yanti menyewa 4 pengacara sekaligus Wow, sungguh luar biasa ya Yang katanya hanya seorang pembantu mampu menyewa 4 pengacara sekaligus Lansir dari akun Instagram heavygalerie25 Terlalu dibaksakan, bapak cek lagi alamat lengkapnya Enggak, bapak terlalu susun kepada kami Dan lansir juga dari Ayu Seliputan Malam Di sini menuliskan orang tua Ayu Ting Ting dilaporkan ke polisi Wow, benar-benar ya Persoalan yang semakin rumit nih Yang salah melaporkan yang dibuli Di sini pengacara Kardi Kedama Yanti berjumlah 4 orang Dan melaporkan balik keluarga Ayu Ting Ting Karena menyebarkan alamat tersangka Wow, bukan menyebarkan alamat tersangka ya Tapi memang keluarga Ayu Ting Ting sengaja mendatangi Keluarga Kardi Kedama Yanti Karena ingin mengetahui Apa alasan dibalik pembulian yang dilakukan selama bertahun-tahun oleh Kardi Kedama Yanti Tapi terlihat di sini Yang dikeluarkan oleh pengacara Kardi Kedama Yanti terhadap pihak kepolisian Di sini mengatakan bahwa Mom Ayu Ting sengaja memposting alamat rumah dari Kardi Kedama Yanti Wow, ngada-ngada aja ya Sepertinya para pengacara dari Kardi Kedama Yanti ini Dari postingan tersebut nih Banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat Yang merasa geram atas kelakuan yang dilakukan oleh keluarga Kardi Kedama Yanti Yang seolah-olah membenarkan kelakuan Kardi Kedama Yanti sebagai seorang pembuli Di lintang 3138 gimana Ayu dan keluarganya dan anaknya diposting di media sosial Dengan casian binaan keji sekali setiap hari oleh si Kardi Kedama Yanti Dia yang salah, dia yang nyolot Dari supit junior makanya mbak Cade kalau takut diserang Alamat rumahnya jangan suka nyinyirin orang dulu Lah kamu kenal kagak sama Ayu ngatain ngejelekin Ayu sama keluarganya Makanya jadi orang mending ngelakuin yang positif ngurusin hidup orang ujung-ujungnya Nah kan jadi rame pakai lapor sana sini Kemudian dari Iyamnida pengacara Kok gak ngerti hukum laporannya mengada-ngada Kelihatan fansosnya tuh pengacara Dan juga di sini dari sahabat juga gak bisa berkata-kata Semoga Allah SWT menolong dan memuliakan keluarga Ayu Dari Erna menunggu kira-kira cerita apa lagi yang akan mereka buat Dari laporannya berbeda-beda Btw yang baju putih si KBK Bukan mbak Erna itu salah satu pengacara dari Kartika Dama Yanti Dan dari Salsabila Hadeh keluarga si haters udah kehabisan bahani untuk membela diri Ngadi-ngadi banget tuh pengacara Tulis Rara Batik di akun Instagram Heavy Gallery 25 Kemudian juga dari Malam Halah zaman dah kebalik Siapa yang dibully siapa yang melapor Kemudian juga dari Cokeri Lebai banget sih kuasa hukum Kartika Dama Yanti Saya yakin ada pihak-pihak terkait yang menyokong Agar keluarganya melapor Wih besar kepala sekali ya si KD itu Dan yang mencuri perhatian dari Marlia Nali Dikirain si Gundik Empong udah sadar Dengan apa yang udah dia perbuat ke Ayu dan keluarga bertahun-tahun Si bapak tau gak perbuatan yang udah dilakukan KD Jalan kebencian, penghinaan, cacimaki Bahkan KD dengan sangat sadar Kalau dia udah melakukan pembunuhan karakter seseorang Sehingga Ayu dan keluarga dihujat dan dipermalukan di media sosial Belum lagi seorang anak kecil yang jadi bahan bulian dan hinaan dari KD Apa yang dilakukan orang tua Ayu memang itu udah sepantasnya Orang tua sama orang tua berhadapan Menyelesaikan secara kekeluargaan Yang si bapak bilang ada pihak ketiga yang memanfaatkan keadaan Emangnya si bapak yang pansos gak sadar apa pihak ketiga itu yang dia sendiri Hahaha ada-ada aja ya Kemudian juga dari Feby, dunia terbalik ke dunia tipu-tipu udah salah ke ngotot Ya keluarga sekada itu pengacara jangan dikasih panggung Hanya pina aja Begitulah penanggapan dari beberapa haters dan juga sahabat Ayu Ting Ting Yang menanggapi permasalahan Ayu Ting Ting dan juga Kartika Damai Yanti Yang hingga saat ini belum juga rambung Malah keluarga Kartika Damai Yanti melaporkan balik keluarga Ayu Ting Ting Yang katanya menyebarkan alamat dari keluarga Kartika Damai Yanti Mimindo akan semoga semuanya cepat selesai dan Kartika Damai Yanti bisa segera pulang Menemui keluarga Ayu Ting Ting dan bahkan mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat selama ini Dan di sisi lain disini ada komentar langsung nih dari dokter Lolita Gadi Yang memberikan acuan jempol untuk keluarga Ayu Ting Ting yang tidak memberikan jalan untuk keluarga Kartika Damai Yanti di pengadilan Oke sahabat selamat menyaksikan inilah beberapa informasi mengenai killstruhnya Persoalan Ayu Ting Ting dan juga keempat pengacara Kartika Damai Yanti hingga saat ini Kita akan tunggu titik terangnya dan bagi sahabat semua jangan sampai terlewatkan Simak dan dukung terus channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru ter-up-to-date tentunya mengenai Ayu Ting Ting Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bukan hanya semata-mata ya Hai, bagaimana perkembangan laporan Ayu Ting Ting ke Polda Metro Jaya tentang kasusnya itu? Hmm, saya baru dapat laporan nih Bahwa ternyata Ayu Ting Ting itu sekarang Melakukan laporan masuk ke dalam pidana umum Ya itu biasanya, ya setahu saya ya, maaf kalau saya salah Itu dia tidak mau ada mediasi Keren Ini baru namanya pede Gitu dong Saya suka sekali Seorang ibu memperjuangkan hidup anaknya Hmm, terus maju Saya akan dukung kamu Ayu Ya, jadi saya kasih tahu sedikit buat kalian semua para netizen Ya, perjuangan seorang ibu Itu dia bukan hanya semata-mata ya, saya melahirkan Tapi bagaimana tumbuh kembangnya anaknya ini Mempertahankan nama bayi dia untuk ke depannya Bagaimana menunjukkan rasa kepeduliannya dia Nanti mungkin lambat laun siapa namanya bilkis itu kan besar Dia pasti bertanya Kalau sampai dia hanya diam saja Pasti dia bertanya Kok ibu saya tidak membela saya Saya padahal dibuli habis-habisan Nah, kalau dia beraction sekarang Artinya, itu adalah satu nilai plus buat seorang ibu untuk memperjuangkan anaknya Bukan cuma Ayu Tinting Tapi, kedekatan dia terhadap orang tuanya juga luar biasa Artinya, mereka kompak dalam Apa namanya, menjaga nama baiknya Oke, semangat terus Ayu Saya dukung dan saya ada di belakang kamu Jika kamu memang membutuhkan hal psikologis Saya pasti bantu Anda Semangat Bagaimana perkembangan laporan Ayu Tinting ke Polda Metro Jaya Tentang kasusnya itu? Saya baru dapat laporan nih Bahwa ternyata Ayu Tinting itu sekarang Melakukan laporan masuk ke dalam pidana umum Yaitu biasanya, setau saya ya Maaf kalau saya salah Itu dia tidak mau ada mediasi Keren Ini baru namanya pede Gitu dong Saya suka sekali Seorang ibu memperjuangkan hidup anaknya Terus maju Saya akan dukung kamu Ayu Jadi, saya kasih tahu sedikit buat kalian semua para netizen Perjuangan seorang ibu Itu dia bukan hanya semata-mata Ya, saya melahirkan Tapi bagaimana tumbuh kembangnya Anaknya ini Mempertahankan nama baik dia Untuk ke depannya Bagaimana menunjukkan rasa Kepeduliannya dia Nanti mungkin Lambat laun Siapa namanya Bilkis itu kan besar Dia pasti bertanya Kalau sampai dia hanya diam saja Pasti dia bertanya Kok ibu saya tidak membela saya Saya padahal dibuli habis-habisan Nah Kalau dia beraction sekarang Artinya Itu adalah satu nilai plus Buat seorang ibu Untuk memperjuangkan anaknya Bukan cuma Ayu Tinting Tapi Kedekatan dia terhadap Orang tuanya juga luar biasa Artinya mereka kompak Dalam Apa namanya Menjaga nama baiknya Oke Semangat terus Ayu Saya dukung Dan saya ada di belakang kamu Jika kamu memang membutuhkan Hal psikologis Saya pasti bantu anda Ya Semangat Perjuangan